Perayawan Lembah Wilis Jelit 43. Nah, sekarang pulanglah, Andika, dan sampaikan kepada junjunganmu, juga keponakanmu, Seng Adipati Diponorogo bahwa aku memberi waktu kepadanya selama satu bulan, dia sendiri harus datang menghadap padaku dan menyatakan ketaatannya akan perintahku, mempersiapkan bala tentara yang harus membantuku menaklukan kadipaten-kadipaten lain di sebelah timur. Kalau dalam waktu sebulan dia tidak menghadap, berarti dia menentang dan jangan tanya tentang dosa kalau aku akan membuat ponorogo menjadi karang abang, lautan api. Nah, pergilah engkau, bawa kembali barang-barangmu karena aku tidak membutuhkan persembahan orang yang tidak mau tunduk kepadaku. Kisurobladuk maklum bahwa bicara lagi tidak akan ada gunanya, bahkan sama dengan bunuh diri, maka ia menyembah lalu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengangkat kembali barang-barang persembahan sebanyak tiga peti itu dan keluar dari halaman istana dan kembali menuruni lereng Wilis, kembali ke ponorogo. Setibanya di ponorogo, Kisurobladuk langsung menghadap kadipaten dan betapa kagetnya Seng Adipati dan para tokoh ponorogo ketika mendengar laporan Kisurobladuk yang berkata dengan suara cemas, Waduh, celaka, puteranda adip pati. Kiranya siluman betina itu benar-benar siluman murid Nini Bumi Garba. Sungguh mengherankan bagaimana puteri dari Seng Puteri Endang Pati Broto menjadi siluman betina seperti itu dia lalu menuturkan semua pengalamannya ketika menghadap Ratu Wilis dan menutup penuturannya dengan kata-kata, kita pasti akan digempur dan agaknya amatlah sukar mencari orang yang akan sanggup menandingi kesaktian retna Wilis Seng Adipati Dero Prakosa mengerutkan alisnya dan menarik napas panjang. Kita harus berusaha. Sikapmu benar sekali, Paman. Memang bagiku sendiri, lebih baik mati bersama kadipaten ini yang dihancurkan daripada hidup menjadi pengkhianat yang menyerang daerah Panjalu. Tidak ada lain jalan lagi, kita harus mempersiapkan barisan, menjaga kuat-kuat kadipaten Ponorogo dan kita harus mencari bala bantuan orang-orang sakti. Demikianlah, Ponorogo lalu sibuk mengatur persiapan untuk menanggulangi ancaman bahaya hebat yang datangnya dari kerajaan Wilis yang baru itu. Utusan-utusan dikirim ke pelbagai tempat untuk minta bantuan orang-orang sakti, diantaranya penembahan Ki Ageng Kelut, para pertapa-pertapa dan orang-orang sakti lainnya. Juga ada utusan yang dikirim ke Kerajaan Panjalu untuk mencari bala bantuan, disertai surat dari Adipati Dero Prakosa sendiri yang harus disampaikan secara pribadi kepada Ki Patih Tejolaksono karena menurut pendapat para tokoh Ponorogo, kiranya hanyalah Ki Patih Tejolaksono sajalah orangnya yang akan cukup kuat untuk menandingi Retna Wilisoo, MCHDWKZ, OO Ki Patih Tejolaksono baru saja kembali dari jenggala bersama kedua orang istrinya dan dengan bagus setah. Setelah kekacauan di jenggala dapat ditundukan, Pangeran Panji Sigit diangkat menjadi Raja di jenggala dan Pesta Perayaan untuk menobatkan Raja baru ini dimeriahkan dengan Pesta Pernikahan antara Joko Pramono dengan Puspor ini. Joko Pramono diangkat menjadi Patih di jenggala. Setelah Pesta selesai, Joko Pramono yang menjadi Patih tinggal di jenggala, dikepatihan. Permaisuri jenggala yang tadinya diasingkan, kini kembali ke Kraton sebagai ibu suri yang dihormati. Berbahagialah penghidupan Pangeran Panji Sigit yang kini menjadi Prabu jenggala bersama Setia Ningsih yang menjadi permaisurinya dan Joko Pramono yang menjadi Patih di samping Puspor ini. Nah, sekarang barulah lega hatiku, kata Tejolaksono ketika ia bersama Endang Pati Broto, Ayu Chandra, dan Bagus seteduduk di ruangan belakang Kepatihan Panjalu. Tejolaksono menghela nafas panjang dan kelihatan gembira sekali. Setelah urusan di jenggala beres, lapang dadaku dan kehidupan keluarga kita akan aman dan tenteram. Hanya sayang, anakku Wetna Willis belum juga dapat diketahui di mana adanya, Endang Pati Broto mengerutkan keningnya. Setelah keadaan beres, aku sendiri akan pergi mencarinya, Ayu Chandra memegang lengan madunya dan berkata membujuk, Adinda Endang Pati Broto, baru saja kita dapat berkumpul dalam keadaan damai dan tenteram, mengapa engkau hendak pergi lagi? Janganlah, Adinda. Biar nanti kita menyebar orang untuk mencari Retna Willis. Setelah keadaan aman kembali, kiraku tidak akan begitu sukar lagi mencarinya. Hendaknya Adinda dapat memenuhi permintaanku ini agar keluarga kita dapat berkumpul dan kebahagiaan yang baru sekarang dapat kita kenyam ini tidak akan menjadi hambar, Endang Pati Broto memandang madunya, memandang suaminya dan memang hatinya merasa berat kalau dia disuruh berpisah lagi. Melihat keadaan orang-orang tua itu, bagus setah berkata, kanjeng ama dan kanjeng ibu berdua. Bagi mereka yang belum dapat membebaskan diri daripada belenggu, dunia ini penuh dengan suka-duka. Penuh dengan kedukaan bagi mereka yang mau berduka, dan penuh dengan kesukaan bagi mereka yang mau bersuka. Suka dan duka timbul dari hati pribadi. Suka-duka merupakan mater rantai yang sambung menyambung dan tidak kunjung putus. Kalau kita sudah mau bersuka, kita harus siap untuk menerima duka. Segala peristiwa di dunia ini sudah diatur oleh hukum karma yang menjadi belenggu. Hanya mereka yang sudah sadar dan bebas barulah dapat melenyapkan pengaruh hukum karma atas dirinya. Saya harap Rama dan ibu berdua suka selalu waspada, di samping ikhtiar, kita harus selalu menyandarkan segalanya kepada kekuasaan maha tinggi yang sudah mengatur semuanya. Tidak ada pertemuan tanpa perpisahan, sebaliknya tidak ada pula perpisahan tanpa pertemuan. Karena ada persatuan maka timbul perpisahan, juga persatuan timbul dari perpisahan. Saya percaya akan datang saatnya kita semua bertemu dengan Adinda Retna Willis. Marilah kita sama berprihatin dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa semoga segala kekeliruan-kekeliruan kita diampuni dan semoga kita selalu diperingatkan agar tidak menyeleweng daripada Dharma, terjolak sono memegang tangan putranya dan memandang penuh keharuan. Ucapanmu memang benar, puteraku. Akan tetapi, duh puteraku bagus seta, engkau masih begini muda akan tetapi seolah-olah sudah menjauhkan duniawi, bagus seta, apakah engkau tidak ingin menikmati kesenangan hidup di dunia ini? Ayu Chandra juga memandang wajah putranya dengan penuh iba. Ia mengerti akan maksud kata-kata suaminya, juga Endang Pati Broto mengerti. Mereka bertiga memandang bagus seta yang masih begitu muda akan tetapi yang sudah mencapai taraf hidup seperti pendetali nuih. Bagus seta tersenyum menyaksikan pandang mata penuh keprihatinan dan iba dari ketiga orang tua itu. Wahai, Kanjengama dan kedua ibunda yang tercinta, tentu saja saya dapat menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi saya tidak ingin karena keinginan menimbulkan kekecewaan dan siapa mengejar kesenangan akan bertemu dengan kesusahan. Betapapun indahnya api, kalau kita sudah tahu bahwa api itu panas membakar, mengapa kita hendak menjangkau dengan tangan? Saya tidak menjauhkan diri dari duniawi, Kanjeng Rama, karena saya sendiri adalah isi duniawi. Kalau sudah menjadi satu, mengapa dicari lagi? Mengapa mengejar bayangan yang menjadi satu dengan badan tiga orang itu mendengarkan dengan takjub, tak tahu harus berkata apa karena terpesona oleh ucapan-ucapan yang begitu dalam maknanya, yang sukar dimengerti oleh pikiran namun yang dapat menyentuh rasa. Duhai puteraku bagus seta. Jawablah dengan sesungguhnya pertanyaanku ini dan aku akan puas sudah. Adakah hengkau berbahagia, anakku bagus seta tersenyum lebar, lalu menjawab, Kanjeng Rama, apakah bahagia itu? Aku tidak butuh akan bahagia itu, Kanjeng Rama, mendengar jawaban ini, tejolak sono seperti diingatkan dan bangkit berdiri dari tempat duduknya, merangkul puteranya dan berkata dengan suara menggetar, Aduh, puteraku, jawabanmu mengingatkan aku akan jawaban petani sederhana dahulu itu tanda seru. Ah, tentu engkau sudah lupa. Ketika engkau masih kecil, kuajak berburu binatang, di tengah jalan aku bertemu dengan seorang petani di tepi sawah. Ketika ku tanya apakah dia berbahagia, dia juga menjawab, Sepertimu tadi, tidak membutuhkan bahagia bagus seta memimpin tangan ayahnya agar duduk kembali, kemudian ia berkata dengan wajah sungguh-sungguh, dan dia itu benar, Kanjeng Rama. Berbahagialah manusia yang tidak membutuhkan bahagia. Berbahagialah manusia yang tidak membutuhkan apa-apa. Mengapa butuh? Mengapa mengharapkan sesuatu? Mengapa menginginkan sesuatu? Barang apa yang diinginkan memang indah, akan tetapi sekali terdapat akan lenyap keindahannya. Yang tidak membutuhkan sesuatu berarti sudah mendapatkan semuanya, Kanjeng Rama. Adakah manusia yang lebih suci dan lebih bahagia daripada seorang bayi? Karena bayi tidak menginginkan sesuatu, tidak membutuhkan sesuatu, dialah manusia paling bahagia. Wajar itulah bahagia. Hidup itulah bahagia. Kalau saya ditanya apakah saya senang atau susah, dengan segala kesungguhan hati saya akan menjawab bahwa saya tidak senang juga tidak susah, tidak duka juga tidak suka. Segala peristiwa yang terjadi adalah wajar dan sudah semestinya. Untuk menghadapi setiap peristiwa, kita dianugerahi akal budi dan pikiran yang boleh kita pergunakan sebagai hak kita, menghadapi urusan yang tidak benar boleh kita benarkan dengan alat dan panca indera kita, dan ini menjadi kewajiban kita. Kalau ada orang yang suka menikmati kesenangan, boleh saja karena kesenangan yang dapat dinikmatinya itu pun merupakan anugerah, hanya dia pun harus siap pula merasakan kesusahan yang menjadi saudara kembar kesenangannya. Ah, kiranya Kanjeng Rama dan Kanjeng LBU berdua sudah cukup maklum akan pengertian ini, karena saya sendiri pun hanya mengulang saja, Tejolak Sono dan kedua orang istrinya adalah orang-orang yang selain Sakti Mandraguna, juga sudah banyak mempelajari soal-soal kebatinan, maka tentu saja mereka dapat mengerti ucapan putera mereka itu dan dapat menyelami isinya. Mereka menjadi kagum sekali dan sedikit pun tidak dapat menyalahkan pendirian putera mereka. Dan ternyata kemudian bahwa ucapan putera mereka itu selain mengandung filsafat yang mempunyai makna amat dalam, juga mengandung ramalan atau peringatan yang tepat. Hal ini ternyata ketika tiba utusan dari Ponorogo yang minta bantuan Panjalu karena kadipatan itu terancam oleh kerajaan Wilis. Kerajaan Wilis Endang Pati Broto berseru kaget ketika mendengar berita itu. Apa artinya ini? Wilis adalah wilayah padepokan Wilis, tidak ada kerajaan di sana sudah terlalu lama Adinda meninggalkan Wilis, siapa tahu akan perubahan yang terjadi di sana? Akan tetapi kurasa surat dari Adipati Dero Prakosa yang ditujukan secara pribadi kepada ku ini akan membuka rahasia itu, Pejolak Sono membaca surat itu, dipandang oleh Bagus Serai yang bersikap tenang sekali dan oleh kedua orang istrinya yang memandang dengan rasa ingin tahu benar. Kedua orang wanita itu kaget sekali ketika melihat betapa wajah suami mereka berubah, sebentar pucat dan sebentar merah. Setelah selesai membaca surat itu, terdengar kipatih mengerang perlahan dan kemudian seolah-olah menekan hatinya ia menarik napas panjang dan memandang kedua orang istrinya dengan mati seperti orang bingung. Apakah yang terjadi Endang Pati Broto bertanya? Apakah isi surat itu Ayu Chandra juga bertanya? Kalian bacalah sendiri, hanya ku minta agar engkau bersikap tenang dan kuatkan hatimu, Adinda Endang Pati Broto. Endang Pati Broto adalah seorang yang berwatak keras dan penuh semangat yang menyala-nyala. Mendengar ucapan suaminya itu, secepat kilat ia menerima surat itu dan membacanya bersama Ayu Chandra. Ketika ia membaca penuturan Adi Pati Dero Prakosa yang minta bantuan Tejolaksono karena ponorogo terancam bahaya hebat dari Wilis yang kini merupakan kerajaan yang dikepalai oleh Ratu Wilis yang bernama Putri Retna Wilis, wajah Endang Pati Broto menjadi merah sekali, sedangkan Ayu Chandra membaca dengan wajah pucat, kemudian memandang suaminya dengan matuh, terbelalak. Bedebah nenek siluman itu Endang Pati Broto mengepal tangannya dengan wajah mangar-mangar, kemerahan. Dia telah merusak anakku, menyeratnya ke dalam kesesatan hem, harap jangan marah dulu, dia jeng. Kita belum menyaksikannya dengan matuh sendiri. Andai kata benar terjadi seperti laporan itu, yaitu bahwa Retna Wilis membentuk kerajaan di Wilis dan hendak menaklukan seluruh kadipatan dan kerajaan yang ada, Tentu ada sebab-sebabnya. Sebaiknya mari kita semua berangkat ke Wilis dan menemuinya. Kurasa setelah bertemu dengan engkau dan aku, setelah mendengar nasihat-nasihat kita, dia akan mengubah kemauannya yang aneh itu, tidak, Kakanda? Biarlah sekarang juga saya berangkat sendiri ke Wilis. Wilis adalah tempatku, dan anak buah di sana semua tunduk kepadaku. Biar ku datangi Retna Wilis dan ku bawa dia ke sini. Tejolak Sono yang belum pernah melihat putrinya, mengangguk-angguk karena dia belum tahu akan watak putrinya itu, akan tetapi melihat watak ibunya, agaknya watak Retna Wilis tidak akan jauh bedanya, tentu keras hati dan keras kepala. Kalau mereka semua datang, mungkin akan menimbulkan rasa malu sehingga bangkit wataknya yang keras dan nekat. Watak Endang Pati Broto dahulu juga begitu, kalau dilarang dengan kekerasan, siapapun akan ditantang. Bagaimana pendapatmu, puteraku Bagus Seta biarpun pemuda itu putranya, namun Tejolak Sono maklum bahwa di antara mereka semua, Bagus Seta inilah merupakan orang yang paling boleh diandalkan pendapatnya. Ibunda Endang Pati Broto benar sekali kalau Ibunda saja yang pergi membujuk Adinda Retna Wilis. Ada akibat tentu ada sebabnya, dan perbuatan Adinda Retna Wilis membangun kerajaan dan membangkitkan perang tentu ada sebab-sebabnya pula, dengan hati tidak karuan rasanya, kemarahan yang ditahan-tahan dan juga kegirangan tersembunyi karena akan bertemu dengan putrinya yang hilang, Endang Pati Broto berangkat ke Wilis. Dia melakukan perjalanan cepat dengan menunggang seekor kuda yang besar dan baik. Tidak ada seorang pun pengikut di bawahnya karena dalam keadaan seperti itu, Endang Pati Broto kembali menjadi seorang pendekar wanita yang perkasa. Biarpun usianya sudah makin tua, sudah 45 tahun, namun ketika wanita ini menunggang kuda dan membalapkan kudanya ini, wajahnya masih halus tanpa keriput dan kemerah-merahan, rambutnya berkibar panjang dan masih hitam mulus, dari jauh ia tampak seperti seorang wanita muda yang selain cantik jelita, juga gagah perkasa. Saking hebatnya glora dalam hatinya mendengar bahwa putrinya yang hilang, yang selama ini membuat hidupnya merana, kini telah kembali ke Wilis dan menjadi ratu yang hendak menaklukan semua kerajaan, Endang Pati Broto tidak lagi mau berhenti untuk mencari berita. Terus saja ia membalapkan kudanya menuju ke gunung Wilis. Hatinya penuh dengan rasa rindu, kegirangan yang bercampur dengan kemarahan sehingga ia lupa pula bahwa kudanya, betapapun baiknya, tidak memiliki daya tahan seperti tubuhnya yang terlatih. Setelah kudanya itu roboh terguling barulah Endang Pati Broto teringat bahwa ia telah membalapkan kudanya selama sehari semalam tanpa henti ia meloncat ketika kudanya terguling dan melihat bahwa kuda itu tak dapat tertolong lagi. Akan tetapi gairah hatinya membuat ia enggan menghentikan perjalanannya karena kuda ini. Ia menyambar buntalan bekal pakaiannya lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan aji kesaktian herlari secepat kijang. Dua hari kemudian tibalah Endang Pati Broto di kaki gunung Wilis. Hari masih pagi sekali dan dia merasa tubuhnya amat lelah, akan tetapi karena keinginan hatinya untuk segera berhadapan dengan putrinya, ia tidak berhenti dan terus mendaki gunung itu. Ketika ia berlari sampai ke lereng bukit, ia bertemu dengan sepasukan prajurit Wilis. Sungguh sial bagi nasib pasukan yang jumlahnya 10 orang ini karena mereka adalah prajurit-prajurit baru yang tidak mengenal Endang Pati Broto. Ketika mereka melihat seorang wanita cantik berjalan cepat mendaki lereng, mereka lalu menghadang dan seorang di antara mereka berseru, Heh, engkau ini wanita dari mana dan siapa berani mendaki lereng Wilis Endang Pati Broto memandang penuh perhatian. Ia melihat 10 orang laki-laki tinggi besar berpakaian serba hijau yang gagah, akan tetapi sikap mereka jauh sekali bedanya dengan anak buahnya dahulu. Dahulu ia menanamkan watak satya, melarang keras anak buahnya dengan ancaman hukuman mati bagi anak buahnya yang berani mengganggu wanita. Akan tetapi 10 orang ini memandangnya dengan sinar mata penuh nafsu dan gairah. Bahkan yang memimpin pasukan itu menyeringai kepadanya. Aku hendak bertemu dengan dantu Wilis. Kalian ini siapakah Endang Pati Broto balas tanya tanpa menyebutkan namanya, sikapnya angkuh dan galak. Mendengar ada orang wanita yang begitu saja hendak bertemu dengan dantu mereka, tanpa menyebut Gusti dan sama sekali tidak memperlihatkan sikap menghormat. 10 orang itu menjadi marah dan pemimpin mereka tertawa bergelak. Wah-wah, dari mana datangnya wanita yang miring otaknya ini? Eman-eman, sayang, sekali, begini cantik jelita kok miring otaknya. Marilah manis, mari kuobati penyakitmu, mari sini, engkau akan terobati dalam pelukanku. Apakah sudah terlalu lama engkau menjanda sehingga kekeringan dan kesepian membuatmu menjadi gila laki-laki itu mengulurkan tangannya hendak meraih tubuh Endang Pati Broto. Endang Pati Broto hanya mengeluarkan suara mendengus hemkoma kakinya bergerak seperti kilat menyambar dan terdengar suara krek disusul menjeritnya laki-laki itu karena tulang lengannya patah-patah dan remuk di bagian yang dicium kaki Endang Pati Broto. Aduh tanganku, lenganku laki-laki itu mengeluh dan memegangi lengan kanannya dengan tangan kiri. Keparat, mampuslah Endang Pati Broto membentak dan kembali tubuhnya bergerak, kini jari tangannya yang menyambar dengan tempilingan keras ke arah kepala orang itu. Prok kepala itu remuk dan otaknya munkrat bersama darah, tubuhnya terkulai tak berfernyawa lagi. Melihat ini, sembilan orang anak buah pasukan itu menjadi marah bukan main. Mereka membentak, perempuan gila dan mereka telah menerjang maju dengan senjata golok mereka. Endang Pati Broto menjadi makin marah. Sebenarnya wanita ini sudah banyak berubah semenjak ia berdekatan dengan suaminya, kipatih terjolak sono. Wataknya yang keras sudah agak jinak, dan kalau saja ia tidak berada dalam keadaan begitu marah terhadap putrinya, kiranya ia akan dapat mengampuni orang-orang ini. Akan tetapi ia sedang marah dan kecewa mendengar tentang putrinya, apalagi ketika melihat kenyataan betapa anak buah putrinya begini buruk wataknya, kemarahannya terhadap putrinya memuncak dan ia timpakan semua kepada orang-orang sial itu. Melihat mereka maju dengan golok terhunus, ia mengeluarkan pekik nyaring, tubuhnya berkelebat menyambar-nyambar dan terdengarlah pekik-pekik mengerikan ketika tubuh sembilan orang itu berturut-turut roboh dengan kepala pecah semua dan tewas di saat itu juga. Betapa mereka dapat bertahan menghadapi tamparan-tamparan yang mengandung Aji Petit Nogo yang ampuhnya menggelak itu? Tubuh orang itu mati dalam keadaan utuh, akan tetapi kepalanya hancur semua sehingga sukar untuk mengenal mereka lagi. Darah dan otak mengotori rumput-rumput hijau dan keadaan di situ sungguh amat mengerikan. Munculnya pasukan lain yang lebih besar, ada 30 orang jumlahnya, membuat Endang Pati Broto menjadi lebih beringas lagi. Kalau perlu, akan dibasminya semua orang-orang yang mencemarkan nama Willis ini. Dia sudah meloncat ke depan dan berseru, manusia-manusia biadab, majulah kalian semua. Saat ini adalah saat kematian kalian semua tiba-tiba seorang di antara mereka berseru, Gusti Putri Endang Pati Broto tanda seru orang itu segera menjatuhkan diri berlutut, diturut oleh teman-temannya yang segera mengenal wanita sakti itu. Mereka yang tidak pernah melihat Endang Pati Broto karena mereka adalah orang-orang baru, begitu mendengar disebutnya nama ini dan melihat teman-temannya berlutut, segera membuang golok dan berlutut pula. Mereka sudah mendengar bahwa Endang Pati Broto adalah pendiri pada pokan Willis, dan bahkan menjadi ibu dari ratu, mereka. Dengan napas terengah-engah saking marahnya, Endang Pati Broto memandang beberapa wajah yang dikenalnya dan ia membentak. Bedebah kalian semua. Di mana liman Willis, lembu Willis dan nogawilis? Hayo suruh mereka cepat menghadap aku di sini. Sementara itu dari jarak yang jauh, ada orang yang menonton peristiwa ini dengan wajah pucat dan keringat dingin membasai seluruh tubuhnya. Kemudian orang ini diam-diam menyelinap di antara gerombolan pohon dan melarikan diri dari tempat itu. Orang ini bukan lain adalah Kipatih Adiwijaya atau Warutama atau Sindupati. Dari jauh ia mendengar suara ribut-ribut dan dia sudah lari menghampiri. Akan tetapi begitu melihat Endang Pati Broto, ia merasa seolah-olah jantungnya menjadi beku dan hampir ia terkencing-kencing saking takutnya. Kebetulan sekali ketiga orang tokoh Willis yang dulu menjadi pembantu Endang Pati Broto, yaitu Liman Willis, Lembu Willis dan Nogo Willis, berada tidak jauh dari lereng itu. Mendengar suara ribut-ribut mereka cepat berlari menghampiri dan ketika melihat Endang Pati Broto berdiri tegak dan di dekatnya ada mayat sepuluh orang prajurit Willis yang kepalanya remuk semua, mereka menjadi pucat dan cepat lari menghampiri dan menjatuhkan diri berlutut di depan Endang Pati Broto. Gusti Puteri Tanda seru melihat ketiga orang bekas pembantunya yang ia pasrahi pada pokan Willis Endang Pati Broto menggeget giginya menahan marah. Hem, apakah yang kalian bertiga telah lakukan? Apakah yang merubah keadaan Willis? Beginikah kalian menjalankan kewajiban kalian membawa para Satria Willis menjadi gerombolan-gerombolan manusia biadab sambil berkata demikian, kaki Endang Pati Broto bergerak dan cepat sekali kaki itu sudah menendangi tubuh ketiga orang tokoh Willis itu sehingga mereka bertiga jatuh bergulingan. Tentu saja Endang Pati Broto tidak mempergunakan seluruh tenaga, karena kalau hal ini ia lakukan, tentu ketiga orang itu telah lewas dengan sekali tendang saja. Namun tendangan yang bagi Endang Pati Broto perlahan saja itu, bagi ketiga orang saudara Willis ini merupakan sambaran halilintar yang membuat mereka mengadu-adu sambil memegangi kepala mereka. Aduh, Gusti Puteri Tanda seru mereka bersambat. Plak-plak-plak kembali Endang Pati Broto menendang di susul makian-makiannya, kalian semestinya dibunuh. Kalian tidak patut dibiarkan hidup. Keparat kalian, Liman Willis, Lembu Willis dan Nogo Willis Aduh, Toba Tanda seru Liman Willis mengeluh dan roboh terlentang. Ampun, Gusti, ampunkan hamba Lembu Willis juga roboh terlentang dan menutupi mukanya seperti orang menangis. Aduh, Gusti Puteri, aduh, bunuh saja hamba Nogo Willis meraung-raung karena hampir tidak kuat menahan rasa nyari terkena tendangan kedua kalinya ini. Memang aku akan bunuh kalian. Aku akan bunuh kalian dengan tendangan ketiga kalau kalian tidak lekas menceritakan apa yang telah kalian perbuat di sini. Tiga orang itu masih mengaduh-aduh karena belum mampu bercerita ketika pada saat itu terdengar bentakan nyaring, eh eh, iblis dari mana berani datang mengacau di sini. Endang Pati Broto memandang dengan metu beringas. Yang muncul ini adalah Ki Patih muda dari Willis, yaitu Ki Walangkoro sendiri. Ketika laki-laki tinggi besar ini melihat seorang wanita menghajar ketiga orang pembantunya dan melihat sepuluh orang anak buahnya menggeletak dengan kepala pecah, melihat peluhan orang perajur itu Willis lainnya berlutut dengan metu, terbelalak dan muka pucat ketakutan, ia menjadi marah sekali. Setan alas. Engkau lah yang menjadi biangkeladi di sini. Engkau kepala di sini, keparat Jahana mendang Pati Broto memaki dengan suara mendesis-desis saking marahnya. Eh eh, babo-babo si wanita keparat. Berani engkau menghina Ki Walangkoro, Patih muda kerajaan Willis Ki Walangkoro marah sekali dan menerjang maju. Akan tetapi endang Pati Broto tidak menanti dia diserang, karena dia pun sudah menerjang maju memapaki dengan pukulan tangannya, sedangkan tangan yang kiri menangkis lengan lawan. Plakdes tanda seru aduh tanda seru Ki Walangkoro terjengkang dan menggeliat-geliat seperti cacing terkena abu panas. Memang panas rasa dadanya yang terkena pukulan tangan endang Pati Broto karena wanita sakti ini menggunakan Aji Wisang Nolo yang panasnya melebih kawah candera di muka. Kalau saja Ki Walangkoro tidak memandang rendah, tentu dia lebih berhati-hati menghadapi wanita sakti itu. Betapapun hebatnya, terkena pukulan Wisang Nolo ia seperti cacing terkena abu panas, menggeliat-geliat dan mengaduh-aduh, sukar untuk bangun kembali sungguhpun kekebalannya telah melindunginya. Kalau ia tidak kebal sekali, tentu telah gosong dadanya dan melayang nyawanya terkena pukulan ampuh itu. Aduh, Gusti Puteri, ampunkan hamba, sesungguhnya, hamba bertiga hanyalah terpaksa. Mula-mula, setelah Paduka pergi, kami melakukan tugas seperti yang Paduka perintahkan. Lembu Wilis mulai bercerita setelah ia berhasil bangkit dan duduk bersilah sambil menyembah-nyembah. Akan tetapi kemudian muncul Ki Walangkoro ini, kami tidak sanggup melawannya. Kami dikalahkan dan kedudukan di Wilis dia rampas. Padepokan Wilis diganti menjadi gerombolan Wilis. Kami tidak berdaya. Melihat betapa raksasa tinggi besar ini tidak tewas oleh pukulannya. Endang Pati Broto percaya bahwa ketiga orang Wilis ini tidak akan mampu menandingi si tinggi besar itu. Kemudian bagaimana tandatanya bentaknya? Lalu, aduh, dada hamba, liman Wilis tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Melihat ini lembu Wilis yang sudah bangkit lalu melanjutkan, hamba bertiga dipaksa menjadi anak buahnya. Kemudian, beberapa bulan yang lalu muncullah Gusti Putri Retna Wilis, ya, Putri Paduka yang lenyap dulu. Lanjutkan bentak endang Pati Broto seolah-olah mendengar pernyataan bahwa Retna Wilis adalah puterinya membuat hatinya tertusuk. Beliau telah menjadi seorang yang amat sakti, Gusti. Dengan mudah Ki Walangkoro ditaklukan, kemudian malah dijadikan Patih muda dan sekarang Gusti Retna Wilis membangun sebuah kerajaan Wilis, hem, keparat ini pun bertanggung jawab endang Pati Broto berseru marah, sekali meloncatia telah berada dekat tubuh Ki Walangkoro yang kini sudah merangkak bangun. Akan tetapi sebelum Ki Walangkoro sempat berdiri, endang Pati Broto mengayun tangannya. Sebuah pukulan dengan Aji Petit Nogor menyambar kepala bekas pemimpin gerombolan Wilis. Duk berkat Aji kekabalan yang amat kuat, kepala itu tidak remuk, akan tetapi tubuh itu terpelanting dalam keadaan tidak bernyawa karena pukulan sakti itu menggocang otaknya yang menjadi awut-awutan di dalam kepala. Pada saat itu terdengar seruan-seruan, Gusti Puteri datang tanda seru endang Pati Broto mengangkat mukanya, memandang sesosok tubuh ramping yang datang bagaikan terbang cepatnya. Seorang gadis yang amat cantik, berpakaian serba hijau, gilang-gemilang perhiasan yang terpasang di telinga dan ikat pinggangnya, seorang darah remaja yang luar biasa cantiknya, membuat endang Pati Broto ternganga. Sejenak hatinya penuh kebanggaan, namun segera terganti kepahitan dan kekecewaan. Yang datang adalah Retna Wilis yang mendapat laporan seorang anak buahnya bahwa ada orang mengamuk membunuhi prajuritnya. Dengan kemarahan meluap darah ini meninggalkan istana dan berlari cepat menuju ke lereng itu. Siapa berani? Tiba-tiba kata-katanya terhenti dan bagaikan kenapa sona ia memandang endang Pati Broto yang berdiri tegak di depannya, kemudian kakinya melangkah maju menghampiri endang Pati Broto. Ibu tanda seru. Ibu tanda tanya panggilan pertama amat mesra, penuh kerinduan, panggilan kedua bernada ragu-ragu dan agak dingin. Retna Wilis tanda seru bentakan endang Pati Broto amat janggal didengar. Mengandung pencetusan rasa rindu, dicampur kemarahan, teguran, dan kedukaan. Retna Wilis memandang ibunya, kemudian pandang matanya bergerak, memandang ke arah tubuh 10 orang prajurit yang kepalanya hancur, memandang mayat Kiwalangkoro yang tidak terluka, kemudian melihat kepada 3 orang kakak beradik Wilis yang mukanya bengkak-bengkak dan masih merintih-rintih, kepada para prajurit yang berlutut di depan ibunya, akhirnya ia kembali memandang ibunya. Ah, kiranya kan jeng ibu yang datang mengamuk. Hem, orang-orang sial itu memang patut dibunuh, berani menentang ibu, Retna Wilis. Apa yang telah kau lakukan di sini Retna Wilis yang sudah menghampiri ibunya untuk memeluk, menghentikan langkahnya dan dengan sikap dingin menggerakkan pundaknya. Ibunya datang-datang marah kepadanya dan tidak ada sikap mesra, maka kerinduannya pun menipis dan kegirangannya lenyap. Apa yang kulakukan, ibu? Tidak ada hal yang menyusahkan hatimu telah kulakukan. Bahkan sebaliknya, anakmu datang sebagai seorang ratu besar yang berhasil menghimpun tenaga dan berhasil menundukkan banyak kadipaten, Retna Wilis. Mengapa engkau menyeleweng seperti ini eh, Ibu. Menyeleweng bagaimanakah yang ibu maksudkan? Aku membentuk kerajaan dan akan kutaklukan seluruh kerajaan, termasuk Panjalu dan Jenggala. Kelak akulah yang akan menjadi ratu dari seluruh Jawa Dwipa. Dan ibu akan menjadi ibu suri yang disembah-sembah manusia sejagat gila. Apakah engkau sudah gila, Retna Wilis? Tidak boleh engkau melakukan hal ini. Ibumu adalah kaulah Panjalu dan ayahmu adalah patih Panjalu. Bagaimana engkau berani memberontak terhadap Panjalu? Engkau tidak boleh melakukan hal ini hem. Siapa yang hendak melarangku, ibu? Tidak ada orang yang dapat melarangku. Aku yang melarangmu ibu, engkau sungguh tidak adil. Ingatlah semenjak kecil aku ibu bawa lari dalam kandungan sampai besar di Wilis ini, jauh dari ayah yang tidak memperdulikan nasib kita. Ibu terlunta-lunta, dan bukan itu saja. Aku mendengar riwayat ibu sebagai mantu jenggala yang disiasiakan, dimusuhi oleh kerajaan jenggala dan Panjalu, divitnah, bahkan pangeran yang menjadi suami ibu dibunuh. Ibu telah dihina dan dibikin sengsara hidup ibu, dan ibu masih mau menjadi kaula Panjalu? Apakah kita ini kalah oleh keluarga kerajaan Panjalu dan jenggala? Apakah kita harus merangkak-rangkak di depan ayah yang telah menyanyiakan ibu? Tidak, seribu kali tidak. Aku berhasil mendapatkan ilmu, dan ilmu ini akan ku pergunakan untuk membalas dendam penderitaan ibu. Akan ku taklukan Panjalu dan jenggala. Akanku paksa ayah bertekuk lutut di depan ibu. Akan ku angkat ibu menjadi ibu suri yang dimuliakan orang sejagat. Akan. Cukup omongan gila itu. Retna Willis, anak siapakah engkau anak ibu? Tentu saja kalau ibu mau mengakuinya, hem, kalau engkau masih ingat bahwa engkau adalah anakku, engkau harus mentaati perintahku. Mulai hari ini juga, bubarkan gerombolan Willis ini, bubarkan kerajaanmu dan engkau ikutlah bersamaku ke Panjalu, bertemu dengan ayahmu, berkumpul dengan semua keluarga. Tahukah engkau bahwa bibimu setia ningsi kini telah menjadi ratu di jenggala? Dia telah menjadi permaisuri raja di jenggala. Dan kita semua sekeluarga akan menjadi satu, betapa bahagianya, nak. Leherendang pati broto serasa tercekik oleh keharuan ketika ia mengeluarkan ucapan ini. Akan tetapi Retna Willis tersenyum pahit dan menggeleng kepalanya. Tidak, ibu. Aku tidak sudi mengemis-gemisanugerah orang lain. Aku tidak sudi membonceng kemuliaan orang lain. Sebaiknya kalau ibu merestui cita-citaku dan ikut membantuku. Ingat, ibu. Dahulu endang pati broto merupakan tokoh wanita tanpa tanding. Kalau kini endang pati broto bergerak di samping putrinya, Retna Willis, kutanggung dunia ini akan berada di telapak tangan kita dan engkau hendak melawan dan menentang ayahmu yang menjadi patih di panjalu? Menentang bibimu yang menjadi permaisuri di jenggala kalau perlu, apa boleh buat? Aku akan terpaksa melawan dan menundukkan siapa saja yang menentangku, yang menghalangi cita-citaku, anak durhaka. Kalau begitu, apakah engkau pun hendak menentang aku? Endang pati broto sudah mulai marah lagi. Ibu, aku tidak akan menentang siapa saja, apalagi ibu. Aku hanya melawan siapapun juga yang menentangku. Bagus. Kalau aku melarangmu melanjutkan cita-cita gila ini? Kalau aku, ibumu sendiri, menentangmu. Apakah engkau juga hendak melawan aku? Retna Willis tersenyum dingin sehingga endang pati broto sendiri yang biasanya amat digentari orang, kini merasa mengkirik. Senyum putrinya itu amat manis, akan tetapi seperti senyum iblis yang mengandung ancaman maut. Tidak ada seorang pun di dunia ini, juga LBU sendiri tidak, yang akan dapat menghalangi cita-citaku, yang akan menghentikan usahaku menundukkan dunia, kecuali kematian, anak durhaka. Kalau begitu, aku lebih suka melihat anakku mati daripada melihatnya hidup tersesat ibu hendak membunuhku. Tidak akan bisa, ibu. Ibu takkan dapat menangkan aku. Lebih baik ibu hidup mulia dan bahagia di sini, ku sembah-semblah menjadi junjunganku. Atau kalau ibu lebih suka menjauhiku, kembalilah saja ibu kepada suami ibu, dan harap jangan mencampuri urusanku, bocah iblis. Aku sudah melahirkan engkau, aku pula yang membunuh engkau endang pati broto membentak dan meloncat maju mengirim serangan maut. Wanita perkasa ini dengan hati hancur melihat kenyataan betapa anaknya benar-benar telah terpengaruh watak yang aneh dan seperti iblis, dan kalau dibiarkan, tentu akan menimbulkan mala petaka dan terutama sekali akan merusak dan mencemarkan nama baik orang tuanya. Dia mengenal puterinya dan tahu bahwa bujukan-bujukan takkan berhasil lagi kalau Retna Willis sudah mengambil keputusan seperti itu. Daripada melihat puterinya yang tercinta menyeleweng, menjadi pemberontak, mengacaukan kerajaan-kerajaan, menimbulkan mala petaka dan pembunuhan-pembunuhan akibat perang yang ditimbulkan, mendatangkan kedukaan kepada semua keluarga, lebih baik ia melihat puterinya itu mati di depan kakinya sendiri. Karena ia dapat menduga bahwa sebagai murid nini bumi garba, puterinya ini tentu memiliki kesaktian yang luar biasa, maka sekali menyerang endang pati brotos sudah meloncat dengan gerakan bayu tantra dan tangan kanannya yang terbuka telah menampar muka Retna Willis dengan aji gelap musti. Plak pipi kiri Retna Willis yang berkulit halus itu kena ditampar karena memang darah perkasa ini sama sekali tidak mengelak, hanya mengerahkan kekuatan saktinya melindungi kepalanya. Akan tetapi ia tidak keroboh, hanya bergoyang sedikit dia telah menerima tamparan sakti ibunya itu dengan metel, terbuka, berkerdip pun tidak. Bibirnya sedikit pecah ujungnya sehingga meneteslah darah dari ujung mulut. Retna Willis Anakku tanda seru endang pati brotos menjerit dan menubruk puterinya, merangkul, menciumi muka anaknya, mencium beberapa tetes darah yang menitik di pipi itu. Retna Willis, ah, betapa engkau menyiksa hati ibumu. Anakku, mengapa engkau tidak mentaati permintaan ibumu? Marilah, anggar, anakku bocah hayu, marilah engkau ikut bersama ibumu dua titik air mati menetes dari setasang metretna Willis. Akan tetapi mulutnya tersenyum dingin dan biarpun ia dipeluk dan dibelai, diciumi ibunya, ia tetap tenang, hanya mengelus punda ibunya. Ibu, mengapa pula ibuku sendiri yang hendak menghalangi cita-citaku? Mengapa ibu hendak merusak kebahagiaanku engkau keliru, Retna? Cita-cita itu tidak akan membawamu kepada kebahagiaan, melainkan kesengsaraan karena pelaksanaannya akan menimbulkan bencana hebat. Kebahagiaanmu adalah bersama ibumu, bersama ayah dan keluargamu. Marilah Retna, percayalah bahwa ibu menentang kehendakmu ini demi cintanya kepadamu. Marilah, anakku, sebelum terlambat. Tidak ibu, terserah penilaian ibu, akan tetapi aku tetap akan melanjutkan cita-citaku ini, perlahan-lahan endang pati broto melepaskan pelukannya dan melangkah mundur. Ia terisak menahan tangis, memandang tajam lalu berkata lirih, kalau begitu, sebelum engkau menyebar kematian di antara manusia-manusia yang tidak berdosa, lebih dulu kau bunuhlah ibumu ini. Endang pati broto kini sudah marah kembali, kemarahan yang bercampur dengan putus asa. Hatinya sakit sekali, seperti ditusuk-tusuk keris. Anaknya yang begini cantik jelita, begini gagah perkasa, begini sakti sehingga tamparan gelap musti diterimanya tanpa berkedip dan hanya membuat ujung bibirnya berdarah sedikit. Betapa akan bangga hatinya, betapa akan bahagia hatinya kalau dapat menuntun anaknya ini dan memperkenalkannya kepada ayah anak ini, Ki Patih terjolak sono. Akan tetapi kenyataannya adalah sebaliknya, amat pahit dan menyakitkan hatinya. Ibu, lebih baik ibu pulang kembali saja ke Panjalu, Retna Willis berkata dan sikapnya dingin sekali, engkau atau aku harus mati di sini. Endang pati broto membentak dan kini ia maju menyerang sambil mengeluarkan pekek dasyat. Wanita ini telah mengeluarkan Aji Sardulo Bayrowo dan pekeknya melengking tinggi menggetarkan permukaan lembah gunung Willis. Semua anak buah Willis yang berdatangan di tempat itu terkejut mendengar pekek ini, jantung mereka tergetar dan mereka yang tidak kuat sudah jatuh berlutut dengan tubuh menggigil, yang agak kuat masih berdiri dengan muka pucat dan matah, terbelakang memandang ibu dan puterinya yang hebat itu. Pekik Sakti Sardulo Bayrowo sama sekali tidak mempengaruhi Retna Willis dan melihat pukulan ibunya yang amat hebat dan ampuh menghantam kepalanya, Retna Willis menggerakkan lengan menangkis. Dua lengan yang sama halusnya bertemu dasyat dan akibatnya tubuh hendang pati broto terpelanting. Wanita perkasa itu mendegus marah dan penasaran, meloncat bangun dan menerjang kembali. Retna Willis yang maklum akan kesaktian ibunya, sudah mengerahkan aji kesaktiannya ke dalam kedua lengannya, lalu menangkis kembali. Dan sekali lagi tubuh ibunya terpelanting. Namun endang pati broto sudah bangkit dan menyerang lagi. Wanita yang hancur hatinya ini sudah mengambil keputusan nekat untuk mengadu nyawa dengan anaknya. Ia menyerang secara bertubi-tubi. Retna Willis hanya mengelak dan setiap kali ia menangkis ibunya tentu terguling, akan tetapi tidak pernah ia balas memukul ibunya. Pertandingan ini berjalan seru dan lama sekali, akan tetapi setiap kali bertemu lengan, selalu endang pati broto yang terguling roboh. Makin lama endang pati broto menjadi makin penasaran dan marah, akhirnya ia menjadi mati gelap. Sambil menyerang, ia melepaskan banyak panah tangan yang menyambar seperti kilat cepatnya menuyuh tubuh anaknya. Retna Willis mengeluarkan suara pekek melengking dan semua anak panah yang mengenai tubuhnya runtuh, tidak sebatang pun dapat melukai kalitnya. Ibu takkan menang melawanku, lebih baik ibu pergi, anak durhaka endang pati broto menyerang lagi, kini pukulan wisang nolong yang ia pergunakan amat dasyatnya karena ia telah mengerahkan seluruh tenaganya. Retna Willis mendorongkan tangannya memapaki telapak, tangan ibunya. Des dua tenaga mujijat bertemu dan terdengar endang pati broto mengeluarkan rintihan lirih dan tubuhnya yang terguling lagi tak dapat bangun kembali karena ia telah roboh pingsan, tergetar oleh hawa pukulannya sendiri yang membalik ketika terbentur hawa sakti dari tangan Retna Willis. Sejenak Retna Willis berdiri termangu memandang tubuh ibunya. Ia menggunakan ujung baju menghapus keringat didahinya. Ibunya adalah seorang lawan yang tangguh dan andai kata dia tidak memiliki tenaga sakti yang hebat, tentu dia sendiri sudah terluka parah di sebelah dalam tubuhnya. Perlahan-lahan di hampirinya tubuh ibunya, dipondong dan diangkatnya, dipeluk dan diciumnya dahi ibunya dengan kemesraan seorang anak kepada ibunya. Akan tetapi ia segera menekan perasaan dan pandang matanya berubah dingin kembali ketika ia berkata memerintah. Keluarkan kereta, dan antarkan ibu ini turun gunung. Tinggalkan kereta di bawah kaki gunung. Perintah ini ia tujukan kepada Liman Willis, Lembu Willis dan Nogo Willis. Biarpun tiga orang ini masih sakit-sakit tubuhnya akibat pendangan-pendangan endang pati beroto tadi, mendengar perintah itu cepat mereka bertiga mengambil kereta. Retna Willis memondong tubuh ibunya, membawanya ke dalam kereta, memaringkan tubuh ibtunya di dalam kereta, sekali lagi mencium dahi ibunya dan berbisik lirih. Ibu kemudian ia turun dari kereta memberi isyarat kepada ketiga orang tokoh Willis itu untuk berangkat. Lembu Willis dan Nogo Willis duduk mengendarai kuda penarik kereta, sedangkan Liman Willis yang tertua duduk menjaga endang pati beroto di dalam kereta, kemudian kereta pun berangkat menuruni gunung Willis. Retna Willis berdiri tegak memandang, dua titik air mati menetes turun. Akan tetapi setelah menghelana pasia lalu menghapus air matanya, memutar tubuhnya memandang anak buahnya yang berlutut dan berkata, mulai hari ini, siapkan semua pasukan. Hei, di mana paman patih tak seorang pun di antara para anak buah Willis tahu ke mana perginya patih Adi Wijaya. Mungkin Gusti Patih sedang melakukan pemeriksaan di perbatasan, Gusti Putri akhirnya terdengar jawaban seorang perwira. Biarlah, kalau sudah datang suruh ia menghadap. Beritahukan kepada semua pasukan agar berkumpul, juga kerahkan seluruh rakyat yang sudah takluk untuk siap membantu gerakan kita. Secepatnya kita akan menyerbu ponorogo para anak buah Willis bersorak gembira. Penyerbuan ke suatu tempat berarti perang, dan perang berarti pula kemungkinan-kemungkinan dan kesempatan-kesempatan bagi mereka untuk menikmati kesenangan, selain membunuh musuh di bawah pimpinan orang-orang sakti, juga kesempatan itu dapat mereka pergunakan untuk memperoleh barang-barang berharga dan wanita-wanita cantik. Di bawah sorak-sorai anak buahnya, Retna Willis lalu lari naik ke puncak, memasuki taman sari yang baru saja dibangun, kemudian menjatuhkan diri ke atas bangku di tengah-tengah taman sari. Air matanya deras mengucur. Setelah berada seorang diri, tak dapat ia menahan kekecewaan dan kedukaan hatinya mengenangkan sikap ibunya. Ia menangis dan akhirnya karena tekanan batin dan kelelahan, ia tertidur pulas di atas bangku taman sari, kedua pipinya masih basah air mata. Sehari semalam Retna Willis tertidur di taman itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali ia terbangun dengan isak tertahan. Ia melihat Patih Adi Wijaya duduk bersilat tak jauh dari bangku sambil menundukan muka. Wajah orang tua ini kelihatan berduka. Retna Willis bangkit duduk dan baru tahu ia bahwa tubuhnya telah diselimuti jubah luar Patihnya. Paman Adi Wijaya, Ah, aku tertidur di sini. Suaranya masih mengandung isak. Berapa lama aku tertidur ia menyerahkan kembali jubah luar Patihnya. Duh Gusti Puteri yang malang. Paduka tertidur semenjak kemarin siang, Kenapa engkau tidak membangunkan aku? Paman Patih itu memandang wajah Retna Willis dengan pandang mata penuh ibah hati dan prihatin. Hamba baru pulang siang kemarin dari memeriksa keadaan penjagaan di tapal batas timur, untuk mendengarkan gerak-gerik ponorogo. Baru hamba mendengarkan kunjungan ibunda paduka dan, Ah, sungguh kasihan sekali paduka, Gusti. Hamba, ikut berduka dengan peristiwa yang menyedihkan itu, Retna Willis tersenyum, Memandang pembantunya itu dengan sinar matu berterima kaksi. Dan semenjak kemarin siang, Engkau menungguku di sini hamba tak berani membangunkan paduka yang tidur pulas sambil kadang-kadang terisak. Ampunkan hamba yang berani menyelimuti paduka dan hamba menjaga di sini, Menanti paduka terbangun, Retna Willis mengulurkan tangan dan menyentuh pundak patihnya. Paman, engkau baik sekali. Agaknya engkau lah orang yang paling baik terhadap diriku. Adapun ibuku, Ah, benar-benar aku bingung, Paman, mengapa paduka bingung? Hendaknya paduka tenang karena setelah hamba mendengarkan semua peristiwa, Hamba merasa yakin akan kebenaran paduka. Setiap manusia di dunia ini berhak untuk mencari kemuliaan, Apalagi seorang sakti mandraguna seperti paduka. Hanya si manusia sendiri yang akan dapat menentukan nasib hidupnya. Paduka benar, dan hamba bersumpah untuk bersetia, Untuk membela dan membantu paduka dengan taruhan nyawa hamba, Ucapan ini keluar dari hati Nurani Adiwijaya Karena entah bagaimana, Baru sekali ini selama hidupnya ia mencinta seseorang, Mencinta yang sungguh-sungguh murni, Bukan cinta nafsu, Melainkan cinta seorang ayah terhadap puterinya Ia merasa kagum akan kesaktian darah ini, Merasa kagum akan kecantikannya, Dan timbulah rasa sayang dan setia yang belum pernah ia rasakan selama hidupnya. Terima kasih, Paman. Aku tidak akan melupakan kebaikan hatimu, Aduh Gusti Putri Retna Wilis yang bijaksana dan sakti mandraguna. Hamba hanyalah seorang yang rendah, Hamba seorang yang penuh dosa, Hamba seorang yang banyak dimusehi orang lain, Seorang yang jahat dalam pandangan orang lain, Bagiku, engka seorang yang baik, Dan itu bagiku sudah cukup. Aku tidak peduli pendapat orang lain, Mungkin Ibunda Paduka pun menganggap hamba seorang jahat, Gusti, hem, mengapa, Paman mungkin, Hamba disangka sebagai orang yang memujuk-bujuk Paduka, Ah, biarlah. Biar andai kata ibuku sendiri membencimu dan menganggapmu orang jahat, Aku tetap menganggapmu seorang baik. Sekarang, Paman. Siapkan bala tentara kita. Kita serbu ponorogo, Terus ke timur, Terus menyerbu jenggala, Gusti tanya Adi Wijaya penuh gairah, Benar, Paman. Ke jenggala. Kita tundukkan jenggala secara baik-baik, Mengingat bahwa yang menjadi raja di sana adalah Paman Pangeran Panji Sigit, Dan permaisurinya adalah Bibi Setia Ningsih, Adik ibu sendiri. Kalau mereka menghadapi kita dengan kekerasan, Terpaksa akan kutundukkan jenggala dengan kekerasan pula. Setelah itu, Baru kita menengok ke Panjalu Balak sekali, Gusti. Hamba siap dan sekarang juga hamba akan mengumpulkan seluruh barisan Wilis, Kata Adi Wijaya penuh kegembiraan. Sementara itu, Jauh dari puncak Wilis, Di sebelah timur kaki gunung Wilis, Sebuah kereta berhenti di dalam sebuah hutan. Liman Wilis, Lembu Wilis, Dan Nogwa Wilis duduk di atas tanah bersila dan tak bergerak seperti arca. Tadi mereka menghentikan kereta, Melepaskan kuda yang mereka biarkan makan rumput, Kemudian mereka duduk menanti di bawah kereta. Retna Wilis, Dan juga Ki Walangkoro sendiri, Ternyata hanya dapat mempengaruhi Lembu Wilis, Liman Wilis dan Nogwa Wilis untuk sementara saja. Mereka bertiga ini tunduk karena terpaksa dan tidak berani melawan. Akan tetapi begitu melihat Endang Pati Broto, Hati ketiga orang ini tergetar dan watak baik mereka yang sudah lama dipupuk oleh Endang Pati Broto. Selama wanita itu memimpin padepokan Wilis, Bangkit kembali. Mereka merasa terharu sekali, Apalagi menyaksikan nasib bekas junjungan mereka yang amat menyedihkan. Memang harus diakui bahwa sebelum menjadi anak buah Endang Pati Broto, Tiga orang ini adalah tokoh-tokoh Wilis yang bekerja sebagai perampok. Namun, kekejaman hati mereka sudah menipis oleh gemblengan-gemblengan Endang Pati Broto dan kini menyaksikan kekejaman hati Retna Wilis yang tega melawan ibunya sendiri. Mereka menjadi penasaran dan di dalam hati, mereka berpihak kepada Endang Pati Broto. Begitu siuman dari pingsannya, Endang Pati Broto teringat akan puterinya dan ia mengerang, lalu menangis terseduh-seduh. Sampai lama ia menangis, kemudian baru ia mendapatkan dirinya berada di dalam sebuah kereta yang berhenti. Cepat ia meloncat keluar dari dalam kereta dan melihat Liman Wilis dan kedua orang adiknya duduk bersila dengan kepala tunduk. Eh, kalian bertiga mengapa berada di sini? Liman Wilis menyembah dan berkata, hamba bertiga diutus oleh Gusti Putri Retna Wilis untuk mengantar paduka dengan kereta sampai di kaki Wilis, kemudian hamba bertiga disuruh meninggalkan kereta. Akan tetapi, hamba tidak tega meninggalkan paduka di sini, Gusti. Dan, jika kiranya paduka sudi mengampuni hamba bertiga kakak beradik, hamba ingin bersuita, menghamba, kepada paduka, ingin mengiringkan paduka kembali ke Panjalu. Hamba tidak sanggup lagi menjadi kawula Wilis yang ternyata menyeleweng daripada kebenaran, Gusti, Endang Pati Broto menarik napas panjang dan menghapus air matanya. Kehendak yang widi-wisesa tak dapat diubah dan dibantah. Retna Wilis telah menyeleweng jauh sekali setelah dia menjadi murid Nini Bumi Garba dan memiliki kesaktian yang tidak lumrah manusia. Kalian bertiga telah mengalami dan melihat perkembangan semenjak dia lahir di puncak Wilis sampai dia diculit Nini Bumi Garba. Aduh, Kakang Liman Wilis, apakah yang harus kulakukan? Tanda tanya Endang Pati Broto menangis lagi, menutupi muka dengan kedua tangannya. Tiga orang tokoh Wilis itu memandang bekas junjungan, mereka dengan muka keruh, penuh keharuan. Belum pernah selama mereka menghamba kepada wanita sakti ini yang terkenal keras hati, mereka melihat wanita ini menangis seperti itu. Duh, Gusti Putri Endang Pati Broto. Memang sesungguhnya lah Seng Hyang Widi tak dapat diubah dan dibantah, karena itu manusia hanya dapat menyerahkan kepada kekuasaannya. Akan tetapi, manusia berwenang untuk berusaha dan berik setiar. Kalau paduka suka menurut anjuran hamba, lebih baik paduka hamba antar kembali ke Panjalu dan melaporkan hal ini kepada kerajaan Panjalu, Endang Pati Broto mengangguk, lalu memasuki kereta kembali. Tiga orang kakek itu pun naik ke atas kereta seperti tadi dan kuda-kuda yang telah dipasang di depan kereta sebelum mereka naik, dijalankan melaju ke timur. Andika bertiga belum tahu, kakang Wilis. Suamiku, ayah Retna Wilis adalah kipatih Tejolak Sono di Panjalu, ah tanda seru tiga orang itu mengangguk-angguk. Tentu saja mereka sudah mendengar akan nama Tejolak Sono, seorang tokoh yang memiliki kesaktian lebih tinggi daripada Endang Pati Broto sendiri. Ibunya seorang wanita yang tiada bandingnya, ayahnya seorang tokoh sakti di kedua kerajaan Panjalu dan Jenggala, gurunya seorang nenek sesakti iblis sendiri, pantas saja Retna Wilis menjadi seorang darah yang hebatnya sampai mengerikan hati para jagoan Wilis ini OO, MCHDWKZ, OO dengan sikap yang amat gagah, Retna Wilis berdiri di tempat yang menonjol tinggi. Di bagian bawah, memenuhi lereng sekitar puncak, berkumpulah ribuan orang para jurid Wilis yang sudah bergabung dengan sebagian rakyat dari daerah-daerah yang sudah ditaklukan. Para para juridku yang setia suara darah itu melengking tinggi dan dapat terdengar sampai jauh sehingga para jurid yang berdiri paling belakang dapat mendengar dengan jelas. Karena Ponorogo menentang kekuasaan kerajaan kita, kini tiba saatnya bagi kita untuk menggempur Ponorogo. Kita harus dapat membuktikan bahwa kerajaan Wilis adalah kerajaan terbesar di seluruh jagad sorak-sorai gegap gempita, menyambut ucapan Retna Wilis ini. Setelah semua persiapan dilakukan, berangkatlah barisan besar ini turun dari lereng Wilis, dipimpin oleh Retna Wilis yang didampingi oleh Patih Adi Wijaya. Biarpun kehilangan pembantu-pembantu yang pandai, yaitu Kiwalangkoro yang tewas di tangan endang Pati Broto, juga Lembe Wilis dan kedua orang adiknya yang tidak kembali ke Wilis ketika mengantar endang Pati Broto turun dari puncak, namun sedikitpun Retna Wilis tidak menjadi gentar. Melihat sikap darah ini, Adi Wijaya yang tadinya merasa ragu-ragu apakah mereka akan dapat menundukan Ponorogo yang terkenal memiliki barisan kuat dan banyak orang sakti, menjadi besar hati dan yakin bahwa di bawah pimpinan seorang seperti Retna Wilis, mereka akan dapat mengalahkan Ponorogo. Mula-mula Retna Wilis tidak mau menunggang kuda. Semenjak kecil ia belum pernah naik kuda dan ketika menjadi murid nini bumi garba di Pantai Taut, yang biasa dijadikan binatang tunggangan hanyalah seekor kura-kura raksasa. Akan tetapi Adi Wijaya menasah hatinya, Paduka pada saat seperti ini merupakan Panglima Besar Barisan Wilis. Bagaimanakah seorang Panglima memimpin bala tentaranya dengan berjalan kaki? Hal ini akan merendahkan nama Paduka, Gusti, karena nasihat ini, terpaksalah Retna Wilis menunggang seekor kuda putih dan biarpun ia tampak makin gagah mengagumkan, namun sesungguhnya ia merasa kurang leluasa harus menunggang kuda. Akan tetapi setelah menunggang sehari lamanya, ia mulai terbiasa dan merasa lebih enak, sungguhpun ia akan seribu kali memilih jalan kaki dalam menghadapi lawan daripada dipunggung seekor kuda. Sementara itu, Kadipatan Ponorogo yang tentu saja tidak sudi tunduk terhadap perintah Retna Wilis yang amat hina, sudah pula melakukan persiapan untuk berperang. Barisan-barisan telah disiapkan, bala bantuan sudah datang, hanya bantuan dari Panjalu yang belum datang karena Kipatih Tejolaksono menahan pengiriman bantuan sepasukan ke Ponorogo, menanti kembalinya Endang Pati Broto yang hendak mencegah puterinya melakukan penyerbuan-penyerbuan yang merupakan pemberontakan itu. Di Ponorogo telah berkumpul orang-orang sakti untuk membantu perjuangan Kadipatan ini menghadapi ancaman kerajaan Wilis yang baru sekali itu mereka dengar. Akan tetapi para orang sakti ini tidak lagi berani memandang rendah darah remaja yang kabarnya menjadi ratu di Wilis ketika mereka mendengar sendiri dari mulut panembahan ki agengkelut betapa saktinya darah itu di waktu masih kecil dahulu. Apalagi ketika mendengar bahwa darah itu adalah murid nini bumi garba, tengkuk mereka meremang dan tahulah mereka bahwa bukan hanya Ponorogo yang terancam, juga nyawa mereka sendiri. Akan tetapi, sebagai orang-orang berilmu yang membela kebenaran, mereka tidak merasa gentar dan siap menghadapi lawan. Bentrokan pertama antara kedua pasukan Ponorogo dan Wilis terjadi di tapal batas. Ternyata oleh barisan Wilis bahwa ketenaran nama barisan Ponorogo memang tidak kosong belaka. Semenjak bentrokan pertama, pasukan-pasukan Ponorogo mengadakan perlawanan sengit dan mereka itu selain memiliki anak buah yang kuat-kuat dan pantang mundur, juga dipimpin oleh perwira-perwira yang berpengalaman dan pandai mengatur barisan. Untung bagi bala tentara Wilis bahwa di pihak mereka ada ki Patih Adi Wijaya. Seperti telah diketahui, Patih ini adalah seorang prajurit kawakan yang sudah mempunyai banyak pengalaman dalam perang. Pernah menjadi perwira jenggala, menjadi panglima belambangan, kemudian menjadi Patih di jenggala pula. Maka Patih Adi Wijaya dapat mengimbangi siasat perang pihak lawan. Adapun untuk pertandingan perang campur itu sendiri, semua prajurit Wilis menjadi besar hatinya menyaksikan sepak terjang ratu mereka, Retna Wilis. Darah ini benar-benar mengerikan sekali sepak terjangnya. Kemana saja ia mengajukan kudanya, pasti barisan lawan cerai berai dan korban jatuh bertumpang tindih dan bertumpuk-tumpuk OOO 0 DW 0 OU.